Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Kuatkan dan Teguhkanlah, bersama saya Fani Paendong Yosua 1 ayat 1 sampai 16 Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau, dan seluruh bangsa ini Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujandikan kepada Musa Dari Padanggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar Ya ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam Semuanya itu akan menjadi daerahmu Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujandikan Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini Tetapi renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Bukankah telah ku perintahkan kepadamu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kecut dan tawar hati Sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian Sediakanlah bekalmu sebab dalam tiga hari Kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini Untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan alamu Kepadamu untuk diduduki Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasil Yang setengah itu berkatalah Yosua demikian Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa Hamba Tuhan itu kepadamu Yakni, Tuhan alamu mengharuniakan keamanan kepadamu Dan memberikan kepada negeri ini Perempuan-perempuan dan anak-anak diantara kamu Dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu Di seberang sungai Yordan Tetapi kamu, semua pahlawan yang agak perkasa Haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu Dengan bersenjata Dan haruslah menolong mereka Sampai Tuhan mengharuniakan keamanan kepada saudara-saudaramu Seperti kepada kamu juga Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan alamu Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negeri sendiri Dan menduduki negeri yang diberikan Musa Hamba Tuhan itu Kepadamu di seberang sungai Yordan Di sebelah matahari terbit Lalu mereka menjawab Yosua katanya Segala yang kau perintahkan kepada kami Akan kami lakukan Dan kemanapun kami akan kau suruh Kami akan pergi Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Kita belajar Sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita ini Untuk bisa mencapai dan menikmati janji-janji Allah Kita memerlukan kekuatan dan keteguhan hati Karena apa yang kita pandang secara kasat mata Tidak selamanya itu mendatangkan kebaikan Tidak selamanya itu berkenan di hadapan Allah Karena itu sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua mendapatkan peneguhan Daripada Allah Untuk bisa menikmati janji-janji Allah Dia harus tetap kuat dan teguh hatinya Bagaimana dengan kita Menghadapi tahun Di depan yang akan berganti 2021 Kita perlu menjaga hati kita Untuk tetap kuat Untuk tetap teguh Mempercayai janji-janji Tuhan Pasti terkenapi Haleluya Haleluya Amen Amen